Halo semuanya, selamat datang di channelnya aku Kali ini aku mau masak soto ceker ayam Ada ceker, ada dikasih gratis ini sama orangnya Leher ya, terus ini ada rem pelati, aku mau goreng kering Dan tentunya sebelum dimasak, kita cuci dulu yuk Oh ya teman-teman, ini aku rebus sebentar ya Tadi ceker ayamnya, rempulati, ini aku rebus sebentar aja Karena apa? Biar menghilangkan lemaknya ya Setelah dicuci bersih, kita rebus sebentar Sampai diper Group una Mieci Ok Akhir Ini setelah aku rebus Aku cuci bersih ya Jadi harus cuci bersih dulu Baru siap untuk dimasak Ya teman-teman ya Aku udah nyiapin bumbunya ya Karena aku makan sendiri Jadi Bumbunya gak banyak Cuma sedikit aja Ada bawang putih, bawang merah Ini ketumbar Sama merica Sedikit-dikit aja ya Ini bumbu yang dihaluskan Aku kasih garam dulu Karena apa? Biar memudahkan untuk Mengulek Nanti masih ada tambahan itu ya Ada bumbu Bumbu yang Apa namanya? Yang Bumbu tambahan ya Aku lupa kunyitnya Kunyitnya lupa Kunyitnya masih fresh Karena punya dikit-dikit Aku kasih dulu ya Ini warnanya Kan Lupa tapi gak dikasih Atau masih nyelok Sekalian ya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kalau di ulek itu bumbunya itu pasti nanti sotonya lebih harga tapi temen-temen kalau kalau nggak punya ulekan ya bisa pakai itu bener-bener ini udah harus ya dan tinggal ngasih bumbu tambahannya udah daun salam tapi daun salam teringat ya Mouse. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman aku tadi lupa beli daun jeruk dan ini kemirinya juga lupa belum ditaruh so forgotten gak ada daun jeruk gak apa-apa ya ini oh iya saya kasih tau teman-teman aja ya kemiri itu kalau gak dibelah ntar dalamnya kayak ada kutu gitu hitam-hitam ya jadi teman-teman harus bener-bener ini ya teliti ya harus dibelah ya jangan ini emang keliatan cantik ya kadang dalamnya itu ada kayak kutu gitu hitam ya jadi ini aku tambahin kemiri ya tadi lupa karena aku udah lapar banget jadinya sampe lupain ya ini udah lapar banget kita tinggal tambahin aja disini karena kemiri kan cepet halus ya dia tuh empuk tapi cepet beginiin aja nah udah selesai simpel banget kan bikin bumbunya soto sebenernya kalo bikin sendiri itu bumbunya tuh dia tuh lebih sedap lagi ya jadi teman-teman itu kalo bisa kalo ada waktu kalo gak ada waktu ya mau fanfa ya gak ada waktu bumbunya bisa beli mat apa itu yang udah bungkusan itu ya sasetan tapi kalo bikin sendiri itu bener-bener rasanya tuh beda banget lebih mantul sebenernya kalo gak ada daun jeruk itu rasanya itu bukan rasanya wanginya tuh kurang mantul tapi mau gimana lagi ya karena jauh dari toko indoh harus naik kendaraan dulu seadanya aja ya orang aku makan sendiri dong yuk kita mulai masak oh iya teman-teman ini aku mau bikin bumbunya buat rempelok ati ya karena aku goreng jadi aku bumbuin dulu biar gak bau amis biar sedet aku kasih simple aja bumbu itu dengan apa itu ketumbar kunir sama lembara bang putih ya nanti kita goreng karena aku gak ada daun jeruk mau gimana lagi ya jangan lupa biar biasanya sih aku banyak banget sih di rumah selalu stop ini gak halus gak apa-apa karena aku mau digoreng tapi yang halus gak apa-apa tapi yang halus gak apa-apa tapi yang halus gak apa-apa nah begini aja biar bumbunya mereset di bumbunya biar mereset biar mereset boleh kasih air dikit kalau teman-teman ini gue gak mau kasih air kalau aku tuh lebih suka makan api ya daripada rempelonya gak tau kenapa tapi kalau kesayangan ini tubuh seribu lebih suka makan rempelowo daripada api sekarang udah gak bisa masakin dia udah belum minggu warna ini tadi ketembar ya bawang merah bawang putih gitu aja kalau ada daun jeruk kasih daun jeruk misalnya aku lupa aku pikir di rumah bisa ada stop ternyata gak ada stopnya jadi mesokin awat payang seadanya aja ya ya mungkin mantap ya mungkin mau masak itu happy jadi makanannya matangnya itu enak kayak gitu oke kita bareng nah ini aku sengaja gak kasih minyak banyak ya jadi kasih minyak juga karena alkohol minyaknya nanti kasih dibuang kalau pakai ini setelah ini sudah mulai matang aku pelan-pelan barangnya pakai eh pakai api kecil ya temen-temen ya barang pakai terlalu biar sudah mencetak saya kacang jauh sepatnya udah matang jauh sampai 2 ternyata tadi jauh hai 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 sekarang kita makan nah ini cabenya soto ya jadi cabenya itu hari direbus udah ini udah kerebus kasih bawang putih sedikit hai 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 ini satunya udah matang lontang satu hal aku